Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 232 yaitu bagian sesi kedua ya reading. Nah disini kamu akan membaca komik pada halaman berikutnya. Dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti komik tersebut ya. Untuk nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu. Nah komiknya ada di halaman berikut ini. Nah ini dia ya komik strip 4 tempat. Nah ini ada catatan situasinya gini. Galang sedang menjual barang bekasnya pada marketplace sekolahnya. Nah apa yang dimaksud dengan marketplace? Marketplace itu adalah platform online yang menghubungkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Itu disebut dengan marketplace. Nah dia sedang sibuk menjawab chattingan dari beberapa orang. Mereka ingin mengetahui tentang detailnya. Nah ini barang yang dijualnya. Tas sekolah bekas harganya Rp50.000. Nah untuk dijual. Kapasitasnya 20 liter, 20 L ya. 6 tempat ya, 6 saku ini ya totalnya. Dan ini orang selnya padel, padel strapnya itu ini ya. Ini yang disebut padel strap, talinya itu. Nah itu kemudian 2 item, 2 barang tinggal. Tinggal 2 barang lagi. Ambil keduanya dengan harga yang, harga khusus. Dengan sebuah harga khusus. Jadi harganya agak berbeda ini ya. Nah ini dia komik stripnya. Ada dari Preti Santi. Berapa harganya? Jawab Galang. Harganya Rp50.000. Kemudian ada juga dari Alia. Apakah masih ada? Nah jawab si Galang. Iya. Silahkan ambil langsung. Nah kemudian ada Andianto. Bagaimana dengan barang lainnya, item lainnya? Nah barang lainnya, barang satu lagi lebih kecil. Warnanya hitam. Itu kata si Galang. Ada lagi Mas Saki bertanya. Berapa harganya? Nah harganya Rp80.000 untuk 2 tas ransel itu. Jawab si Galang. Kemudian ada lagi si Andianto. Bisa harganya jadi Rp70.000. Kan. Jawab si Galang. Maaf. Itu sudah harga pas Rp80.000. Di samping itu. Uangnya untuk Pantiasuhan Bineka. Nah. Jawab si Anto. Oh begitu. Baiklah. Saya setuju. Saya akan mengambil keduanya. Nah. Jawab si Galang. Mantap. Terima kasih. Nah itu komik stripnya 44. Nah kemudian ada pertanyaan yang mengikuti komik strip ini. Nah ini nomor satu pertanyaannya adalah. Galang sedang menjual barang-barangnya di sekolah, di marketplace sekolah. Barangkali karena. Jadi ditanya alasan si Galang kenapa menjual barang-barang bekasnya. Yang A. Dia ingin berpartisipasi dalam menyumbang atau mendonasi. Berdonasi ya. Yang B. Barang Z ini mengacu kepada barang ya. His goods ya. Barang-barangnya terlalu kecil. Yang C. Sekolahnya meminta dia. Nah yang D. Sekolahnya memiliki sebuah marketplace. Nah jawabannya adalah karena dia ingin berpartisipasi atau ikut serta dalam menyumbang. Itu jawab-jawabnya ya. Nah ini dia jawabnya. Nah kemudian nomor dua. Siapa yang menanyakan harga? Nah kita lihat. Yang menanyakan harga adalah pretty shanty ini ya. How much is it? Nah itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah pretty shanty. Kemudian nomor tiga. Tas ransel si Galang. Nah sekitar 10 liter kapasitasnya. Kemudian nomor B-nya berwarna kuning. Kemudian nomor C memiliki 4 kompartemen atau 4 ruang ya. 4 menyimpan. Kemudian yang D-nya memiliki 10 buku catatan di dalamnya. Jadi yang nomor tiga ini jawabannya adalah memiliki 4 kompartemen ya. Nah kemudian nomor empat. Kata-kata them dalam kalimat. Bisakah saya memperolehnya dengan harga 70 ribu rupiah? Yaitu kalimat ini mengacu kepada mana? Yang pertama, yang A, ransel yang lebih kecil. Yang kecil. B, ransel yang besar. C, harga. D, kedua ransel tersebut. Mengacu kepada kedua ransel. Jadi jawabannya memang harga 70 ribu itu mengacu pada kedua ranselnya tersebut ya. Kemudian nomor lima, strategi segalang dalam menjual ranselnya itu. Yang pertama, yang A, bayar hanya 20% untuk kedua tasandangnya itu, ranselnya itu. Yang B, bayar satu dapat dua. C, hemat 20% untuk kedua tasandangnya. Hemat 50% untuk satu tasandang. Jadi jawabannya adalah, dia hemat 20% ini ya. Karena kalau misalnya tidak harga spesial, harganya jadi 50 tambah 50. Jadi 100. Karena beli keduanya, hemat 20%. Kemudian nomor enam, Andi Yanto. Jadi Andi Yanto yang membeli tadi ya. Andi Yanto, hemat 20 ribu rupiah. B, hemat 50%. C, hemat 80 ribu rupiah. D, memperoleh dua tas ransel itu dengan harga 50 ribu rupiah. Jadi pernyataan yang benar adalah, Andi Yanto itu hemat 20 ribu rupiah. Kemudian yang nomor tujuh, yang terakhir untuk worksheet 412 ini, Andi Yanto membeli tas ransel itu barangkali dikarenakan. A, dia menyukai warnanya. B, harganya murah. C, dia ingin berkontribusi atau ikut serta dalam donasi tersebut atau menyumbang tersebut. D, keduanya memiliki ukuran yang berbeda. Jadi melihat dari percakapan antara Andi Yanto dengan si Galang, sepertinya memang dia ingin berkontribusi terhadap untuk menyumbang tersebut. Nah, itu dia. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini untuk worksheet 412. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.